Saya ingin ke Pak Robert dari Ombudsman, bagaimana Ombudsman menilai soal pembecatan 56 penggawai KPK yang dinyatakan tidak lolos tes wawasan kebangsaan? Ya Mbak Tisa, saya mulai dari menjelaskan proses kerja di Ombudsman dulu terkait penanganan laporan ini ya. Sesuai dengan mekanisme di Ombudsman, setelah laporan akhir hasil pemeriksaan LAHP bulan lalu, dan kemudian juga kita memberikan ruang bagi munculnya hak prosedural bagi pihak terlapor dalam hal ini KPK dan BKN, maka secara resmi siang tadi kami sudah mengirimkan produk pamungkas Ombudsman yang bernama rekomendasi, ditujukan kepada Bapak Presiden dan sudah diterima oleh pihak Sekretariat Negara dan juga kepada Ketua DPR, sudah diterima juga oleh pihak Kesegjenan DPR, selain tentu kepada para pihak terkait ya termasuk pihak terlapor gitu kita akan kirimkan. Dan sebagai sebuah rekomendasi ini produk hukum di Ombudsman, sesuatu yang final dan wajib dilaksanakan. Oke, wajib dilaksanakan kita boleh tahu gak isinya apa? Bisa dipaparkan Pak Robert, apa saja rekomendasi? Sebenarnya saya menahan diri untuk tidak bicara isi sebelum Presiden dan Ketua DPR membaca, tetapi intinya adalah sama seperti yang juga kita sampaikan di laporan akhir hasil pemeriksaan kemarin, dimana pertama, kepada pimpinan KPK, dalam hal ini sesungguhnya kepada PPK, pejabat pembina ke pegawai KPK untuk melaksanakan pengalihan pegawai KPK menjadi pegawai ASN terhadap setidak-tidaknya 75 pegawai KPK gitu ya, yang sekarang sudah tinggal 56 itu. Dan kemudian kepada BKN untuk melakukan perbaikan dan penyempurnaan parameter. Ini roadmap terkait dengan proses peralihan yang ini bisa diduga akan juga dilakukan di masa-masa mendatang. Mungkin juga terhadap Ombudsman dan sebagainya. Sementara kepada Bapak Presiden, kenapa kepada Presiden? Pertama adalah karena memang rekomendasi Ombudsman, itu tidak saja ditunjukkan kepada para pihak, dalam hal ini pihak terlapor, tapi juga terutama kepada atasan terlapor, yaitu Presiden. Ada penyalahan nggak dalam prosedur pemecatan anggota KPK ini ataupun pegawai KPK ini? Ada sesuatu yang dilanggar tidak? Saya kira itu sudah menjadi temuan lama Ombudsman ya, dan itu yang sudah dimunculkan di laporan akhir hasil pemeriksaan, di mana memang ada temuan terkait dengan maladministrasi berlapis-lapis ya. Baik dalam proses penyusunan, jadi sekali lagi, proses penyusunan. Ombudsman tidak melakukan judicial review atas Perkom 1 2021, tapi proses penyusunannya, apakah ada maladministrasi tidak dalam proses penyusunan. Kemudian kedua, dalam proses peralihannya sendiri, termasuk di dalamnya adalah soal tes pemeriksaan kebangsaannya. Dan kemudian ketiga adalah dalam penetapan hasil. Saya kira tidak untuk mengulang lagi, ini sudah menjadi berita lama dan sudah disampaikan oleh Ombudsman, bahwa maladministrasi berlapis-lapis itulah yang menjadi dasar bagi Ombudsman untuk mengeluarkan, waktu itu memang karena masih laporan akhir, kita menyebutkan tindakan korektif. Dan sekarang karena sudah produk pamungkas, rekomendasi, maka ini kemudian menjadi semacam perintah untuk dijalankan, karena memang ini kewajiban hukum, Undang-Undang 37 maupun Undang-Undang 25, ini kalau kita taat pada aturan, pada hukum, itu mengatakan bahwa rekomendasi Ombudsman itu wajib dilaksanakan. Dan karena dia wajib dilaksanakan, maka dia adalah produk hukum. Dari sudut pandang Ombudsman, ini masih jauh dari selesai. Masih jauh dari NGIM? Masih jauh dari NGIM. Iya, karena memang secara normatif, kami tetap terus mendorong agar pimpinan KPK maupun pimpinan BKN menjalankan rekomendasi kami. Dan atas semua itu kemudian Presiden memastikan lewat monitoring dan sebagainya agar pimpinan dua lembaga ini ingin benar bekerja sesuai dengan apa yang kita rekomendasikan. Tetapi jika ternyata yang normatif ini tidak dijalankan, maka kemudian di rekomendasi yang kami sampaikan, kami meminta Presiden pertama adalah untuk melakukan koreksi atas kesalahan keputusan yang dibuat oleh pimpinan KPK. Dan kemudian kedua adalah mengambil alih proses penetapan hasil TWK. Karena memang disitulah kekuasaan Presiden sebagai pemegang kuasa tertinggi pembinaan ASN yang ada di KPK, yang ada di kementerian, di lembaga maupun di PEMDA. Itulah hasil delegasi kemenangan Presiden yang punya kemenangan dalam pembinaan kepegawaian oleh Presiden.